Wakil Gubernur Lampung Husnounia Halim, Kamis pagi, hadir sebagai saksi dalam persidangan perkara suap dan gratifikasi dengan terdakwa mantan Bupati Lampung Tengah, Mustafa. Dalam persidangan, Nuni membantah menerima aliran dana sebesar 1 miliar rupiah dan juga 150 juta rupiah terkait mahar PKB. Wakil Gubernur Lampung Husnounia Halim, Kamis siang, memenuhi panggilan sebagai saksi dalam perkara sidang kasus suap dan gratifikasi dengan terdakwa mantan Bupati Lampung Tengah, Mustafa. Selain Nuni, beberapa tokoh petinggi partai juga dihadirkan sebagai saksi diantaranya Midi Iswanto, Politisi Demokrat, Haidir Wujung Politisi PKB, serta mantan ajudan pribadi Mustafa yang merupakan anggota Polri Erwin Mursali. Sementara saksi lainnya yang dihadirkan secara virtual yakni Musa Zainuddin, yang merupakan mantan ketua DPW PKB Lampung, serta Sri Widodo, mantan Bupati Lampung Utara. Dari keterangan saksi, Midi Iswanto di dalam persidangan mengatakan, diketahui mahar 18 miliar rupiah untuk dukungan partai PKB Lampung pada pencalonan Mustafa, maju sebagai Gubernur Lampung tahun 2017 lalu, adalah inisiatif dari Husnounia Halim. Selain itu juga saksi mengaku bahwa Husnounia Halim meminta uang 1 miliar untuk persiapan pemilu dan uang 150 juta untuk membayar hutang. Pengeluaran uang itu dicatat dalam buku pribadi Midi Iswanto. Sementara itu Husnounia Halim membantah atas pengakuan saksi Midi Iswanto terkait adanya uang mahar perahu politik partai PKB untuk mendukung pencalonan Mustafa, maju sebagai calon Gubernur Lampung. Nuni membantah menerima uang 1 miliar yang disebutkan Midi kepada dirinya, melainkan hanya menerima uang 150 juta rupiah untuk keperluan pembangunan kantor PKB dan pembayaran kepada tukang yang memperbaiki kantor PKB. Pas kegagal rekomendasi PKB untuk Mustafa, wanita yang biasa di Sapa Nuni ini juga pernah dihubungi Mustafa untuk mengembalikan uang 18 miliar rupiah yang pernah diberikan untuk partai PKB untuk dukungan kepada Mustafa. Namun Nuni membantah menerima uang itu dan meminta kepada Mustafa untuk minta kepada yang menerima uang tersebut. Ada tadi yang muncul angka 18 miliar. Apakah benar saudara yang menyampaikan terkait dengan jumlah angka tersebut? Tidak. Hah? Tidak. 30 miliar kemudian jadi 21 dan pada akhirnya 18 miliar? Tidak. Pernahkah itu tersampaikan dari saudara kepada Pak Midi atau kepada Pak Aiden Wujud? Tidak. Baik, kemudian Akan selama dalam masa cintuk sebelum Tari Zaya yang menyampaikan untuk membalikkan uang pernah saudara menerima uang dari Pak Midi ataupun dari Aiden? Tidak. Lupa saudara yang dulu. Pernahkah saudara menerima uang dari Midi atau Aiden? Tidak. 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 Kalau yang 152? Tidak. Tidak. Menerima uang dari saudara Midi karena penghubungan kami pada saat itu baik 2016 ketika 2013 saya menjadi kartek ke JPC PKB Rampung Tengah menata PKB Rampung Tengah kami bersikap-sikap bersama untuk membangun Tantuk Rampung Tengah. Terangan saksi yang berbeda ini sempat membuat majelis hakim geram di persidangan sementara sidang akan kembali digelar guna memperdalam keterangan saksi-saksi lainnya. Dari Kota Mantar Lampung, Kaliprihan Toro, Metro TV Lampung.